Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Zia Darizki dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2220202065 Di video ini saya akan membahas materi filsafat umum yang berjudul Renaissance dan Humanisme sebagai filsafat modern dan relasinya dengan ilmu pengetahuan Dengan dosen pengampung Bapak Dr. Charleby MPDI Bagaimana perkembangan Renaissance sebagai awal filsafat modern? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang berarti kelahiran kembali atau Rebid Pada zaman ini berbagai gerakan bersatu untuk menentang pola pemikiran abad pertengahan yang dogmatis Sehingga melahirkan suatu perubahan revolusioner dalam pemikiran manusia dan membentuk suatu pola pemikiran baru dalam filsafat Perkembangan pada masa ini menimbulkan sebuah masa yang amat berperan di dalam dunia filsafat Inilah yang menjadi awal dari masa modern Timbulnya ilmu pengetahuan yang modern berdasarkan metode eksperimental dan matematis Segala sesuatunya khususnya di dalam bidang ilmu pengetahuan mengutamakan logika atau empirisme Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada zaman Renaissance adalah bidang astronomi Bagaimanakah perkembangan humanisme sebagai awal filsafat modern? Humanisme modern merupakan sebuah pemikiran filsafat yang menolak hal-hal supranatural Ia bersandar pada kemampuan akal dan ilmu pengetahuan, demokrasi, dan kasih sayang manusia Humanisme modern mempunyai sifat sekuler dan religius Teori humanisme berasumsi bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia Yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal Filsafat humanisme dirumuskan sebagai bentuk filsafat eksistensialisme yang kolektif Dimana kesadaran akan diri yang merupakan bagian dari kolektif dan keputusan untuk turut menjadi bagian dari gerakan kolektif Tokoh-tokoh dalam renaissance dan humanisme Pada bidang sastra dan seni yaitu Dante Alighieri dari tahun 1265-1321 Dua Leonardo Ranci 1452-1516 Tiga Michel Angelo 1475-1564 Kempat Erasmus dari tahun 1466-1536 Pada bidang politik yaitu Niccolo Mashevelli dari tahun 1467-1527 Pada masa renaissance, kota Florence menjadi sumber inspirasi gerakan perubahan Bagaimanakah relasi filsafat dengan ilmu pengetahuan? Filsafat dan ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan dan memiliki hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya Perbedaan yang terdapat dari keduanya bukan untuk dipertentangkan Melainkan untuk saling melengkapi dan saling mengisi Ilmu pengetahuan yang dibicarakan dalam filsafat yaitu Matematika, Astronomi, Fisika, Kimia, Biologi, Psikologi, dan Sosiologi Hubungan keduanya diibaratkan filsafat sebagai induknya ilmu Sedangkan ilmu pengetahuan sebagai anak filsafat Mengapa demikian? Karena filsafat sifatnya lebih luas atau universal objeknya Sedangkan ilmu pengetahuan objeknya terbatas karena hanya di dalam bidang tertentu Filsafat dan ilmu pengetahuan mengkaji seluruh fenomena yang dihadapi manusia secara kritis, refleksi, integral, radikal, logis, sistematis, dan universal Atau kesempatan guna mencapai tujuan yang diinginkan Jadi, kesimpulannya yaitu Renaissance merupakan kelahiran kembali pemikiran Akan tetapi dalam bentuk modern Timbulnya ilmu pengetahuan modern yang berdasarkan eksperimental dan matematis Sedangkan humanisme Humanisme modern merupakan sebuah pemikiran filsafat yang menolak hal-hal supranatural Dia bersandar pada kemampuan akal, ilmu pengetahuan, demokrasi, dan kasih sayang manusia Humanisme modern mempunyai sifat sekuler dan religius Hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan yaitu saling membutuhkan Keduanya menunjukkan sikap kritik dengan pikiran terbuka dan kemauan yang tidak memihak Untuk mengetahui hakikat kebenaran Mereka berkepentingan untuk mendapatkan pengetahuan yang teratur Sekian dari saya Jika ada salah kata, mohon dibenarkan Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh